Baik, ayat 1 Sampai 2 1, 2, 3 Jika engkau baik-baik mendengarkan suara alamu Melakukan dengan setia segala perintahnya Yang ku sampaikan padamu pada hari ini Maka Tuhan alamu akan mengangkatmu Segala berkat ini akan didatangkan Kepadamu dan menjadi bagian ini Jika engkau apa Disini dikatakan Jika engkau baik-baik mendengar Jika engkau baik-baik mendengar Artinya ketika engkau mendengar firman Tuhan Jangan ada bahwa Buat perlawanan Jangan menolak Jangan buat perlawanan Jangan menolak Jangan buat pertentangan Tetap membuka diri Itu artinya tetap mengosongkan diri Coba, kalau anak-anak itu Anak bayi itu dikasih apapun Ditelannya Jadi ketika engkau mendengar firman Alat membuka diri Jangan ada pertentangan Jangan ada penolakan Tetap meresponi Mendengar baik-baik Kata mendengar situ bahasa Inggris apa? Taat Jika kau mendengar firman Tuhan Melakukan dengan Taat Maka apa? Kau akan mendapatkan peninggian Kau mendapatkan sesuatu Nah bagaimana kau mendapatkan satu peninggian Di luar sana Kenapa? Karena kau sudah taat Mendengarkan apa? Firman Tuhan Perkataan Tuhan itu kau cintai Jadi kau benar-benar cinta dengan perkataan Tuhan Ketika kau mencintai perkataan Tuhan Kau taat melakukannya Maka apa? Kau mendapatkan sesuatu di luar sana Kau mendapatkan peninggian Semua status Status sosialmu pun berubah Keadaanmu berubah Kenapa? Hatimu selalu ada di mana? Di Sion Dan nanti dari Sion lah kau mendapat input Kau mendapat supply Kau mendapat pengertian Pemahaman Pengetahuan Sehingga orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang kau miliki Itulah yang kau lakukan nanti di luar sana Sehingga mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu Kau bisa mengerjakan yang mereka tidak bisa kerjakan Amin Nah tapi ketika semua kondisi kau berubah Tindak sosial kau berubah Semua kau memiliki Hatimu gak pernah berubah Tetap kesion Kalau gara-gara uangnya hatimu berubah Wah rendah kalilah kamu Masa hatimu berubah karena uang? Makanya hati kita harta yang paling berharga loh Jadi jangan kita biarkan Hal-hal yang ganti masuk ke dalam hati kita Jangan ada yang lain merebut hati kita Biarkan hati kita sepenuhnya menjadi miliknya Tuhan Amin Jadi hati kita terus tertuju ke sion Karena sion itulah jadi pusat sumber kehidupan kita Nah jadi pekerjaan itu tidak ada di dalam rumah Tuhan Pekerjaan itu di luar sana Mengerti? Di luarlah pekerjaan itu Supaya kau bisa menaklukkan sesuatu yang di luar sana Bagaimana? Gak mungkin orang bodoh memimpin orang pintar Kalau ada itu dunia terbalik Tetapi pada umumnya orang pintar Yang memimpin orang bodoh Jadi kalau kau mau menjadi seorang pemimpin Kau harus dilengkapi Firman itu pengetahuan Pikiran Tuhan Hatinya Tuhan Nah ketika kau nanti berinteraksi di luar Nanti itu pikiran Tuhan bekerja Dan memberikan banyak sesuatu timbul Mendadak saat itu timbul Sesuatu ide-ide timbul Sehingga kau bisa mengatasi semuanya Bisa kau bisa mengendal itu semua Kenapa ada masukan dari firman Tuhan? Jadi Tuhan itu sumber dari pengetahuan Jadi kalau kita tahu Cara beroperasi dalam rumah seperti itu Tetapi ketika kamu memiliki segala sesuatu Kau gak pernah berubah Stabil kau Kau punya segalanya Kau tetap stabil Karena hatimu gak bisa berubah lagi Karena hatimu sudah miliknya Tuhan 100% Full Gak kau bagi-bagi lagi dia Datang pun banyak hal kepadamu Kau gak berubah Biasa saja Jadi pengetahuan itu Harus kita dapatkan Dari Tuhan itu sendiri Tapi bagaimana mendapatkan hati kita Harus ada di Sion Hati kita harus Kita kerahkan seluruhnya ke Sion Haleluya Kau lagi like Masmur dulu Masmur 84 Terima kasih. Terima kasih. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung lain-lain sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku di Alaku. Berbagilah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji engkau. Kamu bisa melihat bagaimana kerinduan Daud akan Sion. Sion adalah tempat yang disenangi. Itu yang pertama. Kau harus menyenangi Sion di hatimu. Kalau tempat yang kau senangi pasti kau datangi. Kenapa kau datang ke Semari? Kok gak ada yang jawab? Kenapa kau datang ke tempat ini? Ken tempat itu kau mau senangi. Kalau tempat itu tidak kau senangi kau gak akan datang lagi ke tempat itu. Kenapa? Karena tempat itu tidak kau senangi. Jadi ada tempat-tempat menjadi hotspot kita. Kita harus menyukai tempat itu. Kalau kita menyukai tempat itu berarti kita sering datang ke tempat itu. Karena tempat itu spesial bagi kita. Jadi kalau kau tidak menjadikan Sion spesial dalam hatimu. Itu kamu gak akan datang lagi. Ya kalau orang datang ke Sion yang kena terpaksa. Berarti tempat itu tidak disukainya. Tanya kenapa kau datang? Ya aku terpaksalah menghargai si Anu. Ya sudah ini gak selama lagi ini hilang ini. Kenapa? Karena tempat itu tidak disukainya. Saya mau tanya. Pasti semua orang suka datang ke mal. Jujur. Jangan ada justa di antara kita. Jujur. Pasti semua orang menyukai. Kenapa dia sukai? Karena banyak yang dilihatnya. Masuk dia jam 10 pagi. Gak terasa dia udah jalan sampai 10 malam disitu aja jalan di keliling ini. Apalagi malnya besar. Seperti mal anggrek ya. Di agar itu. Mau. Kau butuhkan disitu tempat tidur. Terus biar tidur disitu kok. Karena begitu banyak yang bisa kau lihat disitu. Gak ada orang gak suka mal lah. Kalau hantu aja setan suka kesitu. Pasti semua suka mal. Betul kan? Banyak yang dilihat. Minimal dia pasti seminggu sekali kesitu. Ada tidak ada uangnya. Yang penting lihat. Dia catat. Nanti gila mana aku punya uang. Aku akan datang lagi ke tempat ini. Benar kan? Betul kan? Benar John? Gak ada orang gak menyukai mal kan? Biarpun dompet tipis. Datang. Apalagi tebal. Lupa pulang dia. Namanya tempat. Yang bisa dilihat banyak orang. Dan ini persoalan. Kalau itu menjadi tempat itu disukai. Pasti melekat di hatinya. Dan itu akan tinggal di dalam hatinya. Itu susah untuk menghapusnya. Pasti seminggu sekali dia datang kesitu. Ya kalau masanya kalau uangnya banyak. Tiap hari dia datang kesitu. Namanya orang menyukai mal. Itu hotspotnya. Nah begitulah. Kalau Sion itu kau sukai. Pasti kau datang kesini. Karena itu tempat yang kau sukai. Kalau kau gak suka lagi dengan Sion. Kau gak datang lagi ke Sion itu. Hanya jadi pertanyaan. Hatimu ada di mana? Kalau Sion menjadi kau sukai. Pasti ada persiapan kau untuk datang lagi kemudian hari. Benar kan? Kau mulai menabung. Kenapa? Kau tahu agenda bulan 12. Oh. Ini sudah 5 bulan lagi. Pasti kau persiapkan segala sesuatu. Karena kau menyukai tempat itu. Jadi Daud mengatakan. Tempatmu itu tempat yang sangat disukai. Jadi orang-orang yang menyukai tempat Tuhan lah. Orang itu yang layak datang ke tempat itu. Jadi kalau orang tidak menyukai tempat Tuhan. Dia gak akan datang lagi ke tempat itu. Artinya Tuhan gak berurusan lagi dengan orang seperti ini. Sana kau. Tapi kalau kau menyukai tempat Tuhan. Sion. Tuhan berurusan dengan kamu. Sekalipun kau tinggalkan tempat Sion. Sudah balik ke tempatmu. Kau-kau tamu. Tuhan akan mendatingi kamu. Kenapa? Karena Tuhan juga suka dengan kamu. Mengerti? Bukan di tempat ini aja kau berjumpa dengan dia. Tuhan juga punya sesuatu untuk menjumpai kamu. Yesus kan berkunjung ke rumah Maria kan? Ke rumah Marta kan? Betul kan? Berkunjung dia. Tapi persoalannya Marta kurang ini, kurang respon menghadirkan Yesus. Kenapa? Marta menyukai pekerjaannya. Dia menyambut Yesus tapi dia meninggalkan Yesus. Maria masuk. Mana kakakku Marta? Udah pikir dia. Ngapain biasa marketplace-nya? Oh, kamu gimana Maria? Ntar marketplace-nya udah kututup. Karena kau adalah kesukaan bagiku. Singa, Maria banyak mendapatkan sesuatu dari adik Yesus. Tapi ketika Marta, konflik dalam pekerjaannya, mulai datang mukanya bersungut-sungut. Mulai dia membuat reaksi. Guru, apa gak bisa kau bilang sama adikku nih? Duduk-duduk aja kerjanya nih. Aku sudah stres mikirkan marketplace pekerjaanku katanya. Datang Yesus. Marta, Marta. Kau disusahkan dengan pekerjaan. Hati Marta kemana? Ke pekerjaan. Suatu saat bentrok dengan pekerjaannya. Orang lain yang disalahkan. Maria duduk-duduk. Pekerjaannya ditinggalkannya. Itu masalah kedua. Yang penting hatiku untuk kamu. Sehingga apa kata Yesus? Apa yang pada Maria itu adalah menjadi milik kepunyaan. Jadi jangan kau buat pekerjaanmu di hatimu. Gak boleh. Tetap yang kau buat, sion di hatimu. Itu yang harus ada. Sion di hatimu. Ngerti? Supaya jangan terbagi hatimu. Nanti tanpa kau sadari pekerjaan yang kau tinggalkan selama kau kemari. Pulang kau semua sudah beres ternyata. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kau apa? Pengetahuan. Bagaimana kau untuk mengatasinya. Ingat loh. Orang yang datang kepada Tuhan gak pernah amburadul hidupnya. Tuhan berikan kau firman bukan untuk menghancurkan pekerjaanmu. Bukan menghancurkan kehidupanmu. Supaya kau punya apa? Punya sesuatu. Punya amunisi. Supaya kau bisa menghendal banyak hal di luar sana. Karena hati kita selamanya sudah apa? Terbagi ke sana. Jadi orang datang ke rumah Tuhan itu hanya menjalankan rudititas saja. Tapi merindukan. Menyukai tempat Tuhan tuh. Jadi yang pertama apa katanya? Sukailah tempat dia. Kalau kau menyukai tempat dia. Pasti kau sering datang ke tempat itu. Eh halo. Iya. Tetap masih surigaku. Haleluya kau. Amin. Kalau orang tanya hati kami dengan mam gak ada lagi. Hanya di hati kami tuh cukup muar aja udah. Kami gak pinggir ke tempat-tempat lain. Karena itu kami sukai tempat itu. Sebenarnya kalau kami keluar. Kami selesaikan keluar dan muar. Bukan langsung kami nanti satu bulan. Kita keluar booking lagi hotel. Seakhirnya yang punya GM hotel dia udah kenal hapal kali wajahku. Berapa kamar lagi? Pak atau pastor? Karena dia tau aku keluar pesan terus. Sepuluh kamar. Oke. Gak ada pake panjar. Bang DP. Karena dia udah kenal. Karena saya harus menjaga nama baik-baik bapak saya. Kalau saya udah pesan sepuluh sih sepuluh. Sampai nanti di tempat mahaplah lima. Gak boleh. Perkataan kita harus menjadi jati diri kita. Harus bisa dipegang. Itu. Kami tanya mam. Sepuluh. Jadi. Udah. Nanti balik lagi. Pastor. Sepuluh ya? Iya. Biarpun sebenarnya udah lebih dua. Ya saya. Harus saya tanggung. Yang dua ini. Karena harus menjaga. Kita harus menjaga jati diri kita. Perkataan kita harus bisa dipegang. Yang perkataan kita ini hari B. B cuci. Besok A. Besok lagi F. Akhirnya setan yang bingung. Lihatnya. Setan bilang. Perkataan kita harus bisa dipegang. Perkataan orang gak bisa kata setan. Berarti dia lebih dari setan. Iya. Dia lebih dari setan. Sampai sudi. Tanda tangan kau juga. Dikat jati harus bisa kau bertanggung jawab. Jangan asal tanda tangan. Sampai keluar dari kertas tanda tangan itu. Sampai tanganmu dibalikkan iblis lagi. Iya. Kertasnya kelewatan ini. Sini kertasnya ini. Banyaknya orang kadang-kadang kudula. Betul. Apa lawak-lawak orang. Asal ditanda tangan ini aja. Tapi gak dijalani tanda tangannya. Itu namanya apa? Itu lawak-lawak. Membohong itu orang. Kalau kita sekali tanda tangan, tanggung jawab. Mari kita jalankan. Kita harus kuat menjalankan ini. Ketika kami dengan mam siang-siang dikasih surat itu. Saya dia. Iya. Ini mainkan terus. Tanda tangan. Sampai detik ini. Kami tidak pernah absen sekalipun. Karena kami bertanggung jawab dengan tanda tangan kami. Itu jati diri kami. Legalitas kami. Bagaimana orang bisa percaya kami? Tanda tangan ku aja gak bisa ku bertanggung jawab. Orang gak percaya lagi sama saya. Kita mengikuti pola. Kita harus jadi pola. Kita harus menjadi rule model. Kalau kita katakan maju ya maju. Kita harus bisa apa? Kita harus bisa apa? Perkataan kita bisa dipegang orang. Jangan kita tanda tangan tapi kita tidak jalani. Itu kebohongan. Gak benar. Jadi kita harus berani. Tanda tangan jalankan. Itu serupa itu dengan apa? Pernikahan. Perkawinan. Berjanji. Di altar. Hidup semati dengan suami istri. Tapi besok cerihkan aku. Cerihkan aku. Itu bahaya sekali. Saya pernah ada gitu orang datang ke tempat saya. Benar loh. Keluarga. Saya bilang waktu kok. Pemberkatan nikah. Apa janji kau? Hidup semati. Mau memisahkan. Sekarang. Kenapa kau murah ini berjanji? Ya karena cinta. Sekarang gak cinta lagi. Pulang. Sekarang kau minta cerih ya? Iya. Benar-benar pulang. Kurang ajar kau. Pertanyaan kau harus dipegang. Perkataan kau gak bisa dipegang. Bagaimana selanjutnya? Orang-orang sion adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Perkataan kau harus bisa dipegang. Sekalipun itu tidak menguntungkan kamu. Karena segala sesuatu bukan harus menguntungkan kamu. Kadang-kadang kita juga harus mau dirugikan. Demi untuk kebaikan. Amin. Mengembalikan orang kepada cetak birunya bukan mudah. Pribadi kita sebenarnya bukan seorang penipu. Pribadi kita dicetak Tuhan menjadi sama dengan dia. Serupa dengan dia. Jadi kita dikembalikan harus serupa dengan segambar dengan Kristus. Gak boleh kita berubah-ubah. Dan itu firman diberikan kepada kita supaya kita dikembalikan. Kembali ke cetaknya. Perkataan kita bisa dipegang. Amin. Katakan. Perkataanku. Tanda tanganku. Adalah jati diriku. Aku harus. Aku harus. Bisa mempertanggungjawab. Dan menyelesaikannya. Sampai garis akhir. Amin. Harus. Jadi yang seperti ini yang ditakuti cetak dari kamu. Cetak tidak akan berani dengan orang-orang seperti ini. Kenapa? Perkatannya berdaulat. Merti? Konsisten kita dengan perkataan kita. Gak boleh kita berbeda. Jadi yang kedua apa di sini? Tempat itu harus kita senangi. Oke? Yang kedua. Perhatian kita, hati kita, semua tersuju kepada Sion. Itu yang kedua. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dengan dagingku bersosorai kepada ala yang hidup. Jadi yang kedua ini. Perhatianmu. Hatimu. Seluruh kekuatan yang dalam dirimu. Kau tujukan kepada Sion. Tersuju kepada Sion. Sion. Bukan hanya disukai. Tapi hati kita tertuju ke Sion. Kami memang sudah jalan dua tahun. Kami gak dimuar. Kemuar. Karena karena COVID ya. Kami semua saling merindukan kami. Di situ nanti diizinkan negara Malaysia masuk. Kami masuk. Karena sekarang ini Malaysia belum mengizinkan. Karena pertemuan-pertemuan bersekala besar ya. Karena pertemuan kami itu bersekala besar. Internasional, seluruh dunia. Berbagai bangsa-bangsa. Itu belum diizinkan. Makanya kami menunggu. Menunggu. Terus menunggu. Kapan kami diizinkan masuk? Kapan diizinkan pertemuan-pertemuan itu diizinkan pemerintahan Malaysia? Jadi selama dua tahun kami tidak datang ke sana. Karena bukan kenapa. Karena belum diizinkan. Dibuat acara-acara seperti itu. Supaya tidak menyebar COVID. Tapi hati kami terus ada ke sana. Merindukan. Karena di mana hartamu berada? Kita tidak mungkin merindukan yang lain lah. Kalau kau merindukan rumah orang lain, ya udah pigi aja kau ke rumah orang lain. Betul kan? Sobat, siapa sini? Si John tidak mungkin merindukan rumah orang lain. Pasti dia pulang merindukan apanya? Rumahnya sendiri. Rumahnya yang dirindukannya. Tidak rumah orang lain. Semoga apapun rumah orang lain. Sebat apapun rumah orang lain. Baik juga dia punya apa. Motif-motif rumahnya bagaimana. Bahan-bahannya. Mau dari marmar kek. Mau dari granit. Tetap rumah kita yang kita rindukan. Mengerti? Karena itu rumah kita. Kita yang mengerti tentang nature. Rumah itu. Kita tahu kondisi rumah itu. Bagaimana iklim spirit di rumah itu. Kita tidak merindukan rumah orang lain lah. Kalau ada anak merindukan rumah orang lain, itu satu kanean bagi dia. Jadi ketika kita, kita arahkan perhatian kita. Hati kita. Kekuatan kita. Kesihuan. Kita arahkan terus. Disitulah apa? Perjalanan kita tidak bisa dihentikan. Dan selalu ada Tuhan membuka sumber-sumber bagi kita. Supaya kita ada amunisi. Atau sesuatu yang kita pakai. Untuk kita gunakan selama kita berjalan dengan Tuhan itu. Kenapa? Selama kita berjalan dengan Tuhan, kita membutuhkan kekuatan. Kekuatan itu macam-macam. Kita butuh ekonomi, keuangan, butuh ini, butuh ini. Kenapa? Kita mengikuti perjalanan. Berjalan dengan Tuhan. Sudah keberapa tadi? Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah. Dan burung lain-lain sebuah tarang. Tempat penaruh anak-anak. Pada mesem-mesemu, ya Tuhan sebesar alam. Ya Rajaku, ya Alaku. Berbagilah orang yang diam dalam rumah Tuhan. Jadi orang-orang yang merindukan rumah Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan tempat. Tempat kita di Sion. Burung punya tempat, kita juga harus punya tempat. Burung punya tempat menaruhkan anaknya. Seorang Bapak juga membangun satu tempat untuk menaruhkan anak-anak tempat di situ. Sebab tempat Bapak menjadi tempat anak. Kita menjadi satu tempat dengan Bapak kita di surga. Di mana tempat kita? Sion. Itu tempat kamu. Jadi Sion tempat kita. Di situlah kita berjumpa dengan Tuhan. Di situlah kita mendapatkan kebutuhan kita. Di Sion lah kebutuhan kita sudah ada semua di tempat itu. Kita jangan berada di tempat yang lain lagi. Kita tidak merindukan tempat yang lain lagi. Jadi Sion menjadi tujuan kita. Ditempatkanlah dirimu di Sion. Di situ kamu harus punya posisimu, rohani. Jika kamu ada di Sion, kamu mendapatkan posisi rohanimu. Eh, halo. Jika kamu datang ke Sion, kamu mendapatkan tongkat komando itu. Jika kamu datang ke Sion, kamu mendapatkan posisi rohanimu. Coba lihat Mas Mursa Sekuluh. Di Sion kok dibangun dengan dimensi-dimensi roh. Ini hari ku bicara tentang dimensi-dimensi roh. Baik. Dari satu sampai dua. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Duduklah sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Jadi gereja itu dibangun dengan dimensi roh yang ada di Sion. Supaya kamu bisa mengatasi segala kegelapan, segala kejahatan. Dan kita akan ditugaskan Tuhan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan setan. Eh, kemun. Eh, halo. Jadi gereja itu dibangun dengan dimensi-dimensi yang ada di Sion. Inilah gereja yang unusual. Gereja original. Gereja yang kuat. Gereja yang perkasa. Yang tidak terkalahkan oleh Iblis. Sampai dikatakan alam maupun tidak bisa mengalahkannya. Jadi gereja bukan untuk dikalahkan. Gereja dibangun Tuhan untuk memenangkan peperangan. Memerintah musuh-musuhnya di bumi. Jadi kalau kita datang ke Sion, kita mendapatkan apa? Tongkat itu. Kita mendapatkan dimensi-dimensi itu. Sehingga kita bisa bergerak dengan dimensi-dimensi roh. Sehingga dinamika hidup kita pun berubah. Kalau kita tidak datang ke Sion, kita tidak mendapatkan apa-apa. Di Sion lah kita mendapatkan sesuatu. Di Sion lah kita diulurkan tongkat itu kepada kita. Jadi kehidupan orang-orang apostolik dibangun dengan fondasi yang kuat. Di atas batu karangnya hidup. Batu itu tumbuh terus. Tumbuh terus. Di tengah laut. Dihantam badai. Angin. Panas terik. Dinginnya udara malam hari. Tapi bukan membuat dia jadi kecil. Tapi menjadi besar. Amin. Jadi di Sion kita mendapatkan itu. Tulis yang pertama. Ayo, come on. Biar saya persepat ini. Saya bisa masuk intinya. Gereja harus dipenuhi dengan pohain Kristus. Itu yang pertama. Kamu gereja. Kau harus dipenuhi dengan pohain Kristus. Jangan dipenuhi dengan masalah. Kalau kau dipenuhi masalah. Otakmu jadi concentrating. Jadi error. Kau lihat kalau orang dipenuhi masalah. Ngomongin selalu masalah. Bicara tentang masalah. Kau dikasih firman Tuhan. Supaya firman itu akan mengatasi semuanya. Tuhan percaya kepadamu. Bahwa kau bisa mengatasi itu semuanya. Tuhan percaya kepadamu. Bahwa kau bisa menaklukkan itu semua. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kamu apa? Firmannya. Firman itu kehidupannya. Itulah jalan bagi kamu. Itu sebabnya kau terus harus membangun satu hubungan intim dengan firman Tuhan. Kau harus menyukai firman Tuhan. Kau harus bergelorah ya untuk mendengar firman Tuhan. Kau harus mendorong rohmu yang dalam dirimu. Ketika kau mendengar firman, rohmu melompat. Ya. Bergelorah. Terbakar. Sehingga firman itu tahu apa? Itu apa? Menjadi alat-alat apa? Alat untuk memacu kamu. Jadi kau harus membuat dirimu itu menjadi bahan material yang mudah terbakar. Kalau kau gak mudah terbakar, pakai apa lagi yang dibakar? Dingin aja, beku aja kayak segelondongan. Kau harus menjadi mudah bahan material yang terbakar kamu. Yang membakar kamu apa? Firman Tuhan. Eh, halo. Harus kamu udah terbakar. Ini kayak batu es aja ini semua. Harus kamu udah terbakar kamu. Bukankah Tuhan itu Tuhan yang menganguskan? Betul? Firman Tuhan itu siapa? Tuhan itu sendiri. Ketika firman mendatingin, kamu harus mudah kau terbakar. Ini kayak duduk seorang pejabat aja kau gini. Pejabat enggak. Jadi kamu harus dijadikan ya, dirimu itu adalah material yang mudah dibakar. Coba lalang itu mudah gak terbakar. Nah, kau harus mudah terbakar. Yang membakar kamu siapa? Firman Tuhan. Jangan pula, kau mudah terbakar dengan isu. Ketika ada orang menceritakan isu. Eh, apa katanya? Wih, apa katanya? Ikutlah aku untuk mendengar. Nah, itu kau... Udah bahaya kalau kau mendengar itu, mudah kali kau terbakar. Abis gila, kau dengar firman kau ngantuk. Itu artinya apa? Kau lagi minum apa? Obat tidur. Jadi mudah terbakar kamu, ngerti? Jadi kalau kau gak mudah terbakar, pakai apa lagi kau dibakar ini? Firman gak bisa membakar kamu. Roh kudus gak bisa membakar kamu. Perkatan Tuhan gak bisa membakar kamu. Tuhan bilang, Bisa tetap diceritakan, sampaikan gosip. Pasti mudah terbakar dengan orang. Pas gila dan ceritakan gosip, Boko magun melek kau. Jadi gereja itu harus mudah dipenuhi apa? Dengan? Pohion Kristus. Mudah dibakar dengan pohion Kristus. Didorong dengan pohion Kristus. Jadi akhirnya kau tidak mudah tergoncangkan. Punya dampak. Punya pengaruh. Sehingga kau berbeda dengan orang-orang di luar sana. Seorang perusaha menarik kamu untuk mendengar kebicaraan-bicara yang gak benar kau menolak. Tapi gila-gila kau mendengar firman Tuhan. Nah ini, ini bahagianku ini. Amin. Jadi kamu harus gereja yang mudah dibakar. Dengan pohion Kristus. Kristus. Oke, yang kedua catat. Gereja harus dipenuhi dengan roh kudus. Jadi hidupmu harus dipenuhi dengan roh kudus. Jadi kita harus memberikan tubuh kita menjadi tempat tinggal roh kudus. Roh kudus harus tinggal di dalam diri kita. Melalui tubuh, kitalah dia bisa memperlihatkan pekerjaannya. Dan kemuliaannya kepada semua orang. Jadi membangun gereja itu bukan mudah. Jadi butuhkan waktu, proses. Yang terpenting kita tetap membuka diri. Dan mengosongkan diri kita. Agar hidup kita mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Amin. Jangan kita malu memposisikan diri kita menjadi seorang hamba. Kita harus merendahkan diri kita, supaya kita ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Jangan malu kita. Tersiap untuk hal itu. Supaya kita bisa dipromosikan dia. Amin. Jadi kalau kita datang ke Sion, inilah hasilnya. Oke. Yang keempat. Kok lebih tahu kau? Aku yang punya tatatan, kok yang lebih tahu. Tadi yang pertama apa? Gereja harus dipenuhi. Harus dipenuhi dengan poin Kristus. Artinya kau harus mudah terbakar dengan poin Kristus. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, kok yang gak catat. Gereja harus dibangun di atas batu karang yang teguh. Supaya kau tidak mudah digoncangkan. Gereja bukan dibangun dengan opini manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada di dalam gereja itu. Gereja yang dibangun dengan poin Kristus. Tuhan ada di dalamnya. Sudah selesai kau catatan? Kadang-kadang aku menunggu kau kau yang buat aku berhenti ngomong. Jadi selama ini banyak kita temukan para pemimpin gereja belum memiliki pola sudah pergi membangun gereja. Mereka bukan bangun gereja itu. Namanya bangun. Bangun apa dia? Membangun apa tau? Bukan bangun gereja. Gubuk yang dibangun. Kalau gubuk yang dibangun kena tiup angin apa? Roboh. Tuh, kalau gereja yang dibangun di atas batu karang kena badai pun makin kuat. Karena dia dibangun bukan untuk digoncangkan. Dia tidak pernah mengalami hal-hal apa, tergoncangan. Ya. Jadi gubuk dengan rumah itu berbeda. Kita tidak menggubuk. Gubuk itu hancur kalau diterpa dengan angin. Kalau kita dibangun ya di atas batu yang karang, opan badai apapun, gak akan bisa merobohkan kita. Gereja yang berdaulat, gereja yang berkuasa, gereja yang berkemenangan dibangun di atas batu karang. Jadi Tuhan membangun gerejanya untuk memenuhi tujuan profetiknya. Dan untuk mengalahkan alam maut. Dan untuk pintu gerbang neraka. Jadi Yesus itu mengenal gerejanya. Karena dialah arsiteknya. Dia membangun gerejanya karena itu inisiatifnya. Dia membangun gerejanya sesuai dengan cetak birunya. Jika kita membangun gereja Tuhan, yang dibangun Yesus di atas batu karang, maka kita tidak punya alasan untuk apa? Untuk tidak kuat. Gak punya alasan kita untuk tidak menang. Kita harus menang. Kita harus menang. Kita harus bisa mengalahkan semua. Lawan-lawan kita, musuh-musuh kita. Setan, iblis, kuliah, saksa-saksapapun. Amin. Jadi kita harus ditetapkan untuk menang. Haleluya. Jadi tidak ada yang salah di dalam diri kita. Kita adalah pemenang itu. Jadi kita butuh arahan dari dia. Jadi kita orang-orang yang kuat dalam roh. Kalau kamu kuat dalam roh, banyak hal yang kau dapatkan nanti. Karena orang-orang yang kuat dalam roh lah yang bisa mengikuti kegerakan ini. Karena orang-orang yang hidup dalam kegerakan ini adalah orang-orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya. Kenapa? Karena manusia dagingnya sudah dimatikan. Kendaknya sudah dimatikan. Dia hanya menjalankan apa yang menjadi ketetapan dari Tuhan. Amin. Jadi kita bersyukur. Kenapa? Kita ditetapkan Tuhan menjadi gerejanya. Ya. Kita diisi dengan firmannya. Hidup kita diisi dengan rohnya. Kita menjadi gereja yang ditampilkannya. Karena pekerjaan kita besar di luar. Kita punya destiny copper war. Destiny ini kita harus selesaikan bersama-sama. Sebabnya kita membutuhkan seorang sumber anugrah. Untuk memimpin hidup kita. Supaya kita tidak menyimpang ke kanan, ke kiri. Sebabnya kita jangan mengikuti keteladanan orang yang tidak taat. Lihat semua yang mengikuti luar kemana perginya. Hah? Bukan sedikit orang yang mengikuti luar kan. Banyak orang mengikuti luar. Banyak sekali. Mereka pergi ikuti luar ke Sodom. Lihat orang yang mengikuti luar. Karena mereka mengikuti keteladanan yang tidak taat. Kita tidak mengikuti keteladanan orang yang tidak taat. Kita ikutilah keteladanan orang yang taat. Makanya Paulus mengatakan, ikutilah teladanku. Amin. Jadi kita mengikuti keteladanan orang taat. Orang taat itu perlu. Ya, kita ikuti. Keteladanannya akan menjadi model bagi kita. Jadi semua orang yang mengikuti luar itu semua mati di mana? Mati di Sodom dan Gomorrah. Ya. Jadi kita tidak mengikuti orang-orang seperti itu. Kita mengikuti teladanan orang benar. Orang taat. Jadi keteladanan itu penting. Jadi kita harus mengikutinya. Karena dari dialah kita mendapatkan apa itu? Pengertian, pemahaman itu. Haleluya. Coba kita lihat Ibrani 13. Amin. Ayo kita lihat. 13 saya 7. Amin. Teladanan siapa yang kita ikuti di sini? Oke. Ayo kita baca. Ibrani 13 saya 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Siapa yang kau ikuti keteladanan siapa? Pemimpin-pemimpinmu yang punya ketahatan. Yang dimana mereka bisa memperlihatkan apa? Keteladanan itu ketahatan mereka kepada Kristus. Amin. Ikuti catat yang pertama. Tulis yang pertama. Supaya saya mudah membangun kamu. Supaya komplit semua bahan-bahan-bahannya. Yang pertama. Kita harus pastikan bahwa hidup kita sudah dibawa ke pemimpin sumber anugerah kita. Agar Tuhan mudah mengakses hidup kita sesuai dengan cetak birunya. Kita harus pastikan bahwa hidup kita sudah dibawa ke pemimpin sumber anugerah kita. Agar Tuhan mudah mengakses hidup kita sesuai dengan cetak birunya. Bagaimana hidup kita bisa dipimpin, dibentuk, dibangun. Kalau kita sendiri tidak memberikan hidup kita di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan itu penting. Katakan kepemimpinan itu penting. Sebab itu menyangkut masa depanku. Amin. Siapa yang kau ikuti, maka orang itu akan mencetak hidupmu. Siapa yang kau ikuti, maka masa depanmu tergantung kepada orang yang kamu ikuti. Jadi jangan mengikuti orang-orang yang sudah keluar dari kebenaran. Jangan ikuti orang-orang yang sudah menyimpang dari kebenaran. Jangan mengikuti orang-orang yang tidak taat dengan pola. Kita hidup dengan pola. Pola itu membuat kita menjadi baik. Mengerti? Bagaimana mungkin saya menuntut kesediaan daripada kamu, sementara saya tidak pernah memperlihatkan kesediaan itu kepada kamu melalui kepemimpinan saya. Saya bisa menuntut kepada kamu karena saya sudah memperlihatkan kesediaan saya, ketatan saya kepada pemimpin saya. Baru saya punya dasar untuk menuntut itu. Jadi saya tidak punya dasar menuntut kamu supaya setia datang kemari, sementara saya tidak pernah datang ke tempat yang semestinya saya datangi. Tidak ada. Saya tuntut kau taat kepada saya, sementara saya tidak taat kepada orang yang di atas saya. Saya tuntut kamu setia kepada saya, sementara saya memutuskan hubunganku dengan orang yang di atas saya. Itu namanya apa? Saya itu bohong. Jadi banyak orang menuntut sesuatu, sementara dia tidak pernah memperlihatkan yang dia tuntut. Jadi kalau saya memperlihatkan kesediaan saya kepada pemimpin saya, sumber anugerah saya, dengan otomatis pasti kau akan melakukan hal yang sama. Ketika kau melakukan hal yang sama kepada saya, maka demikian juga anakmu akan melakukan juga kepada kamu. Mengerti? Jadi kesediaan itu kita dapati ketika kita melakukan dulu terlebih dahulu kepada orang yang di atas kita. Kepada pemimpin kita. Saya terus dengan mam, tetap kami setia kepada sumber anugerah kami. Kami tetap fokus dengan dia. Kami tidak mendengar yang lain-lain lagi. Kami tetap fokus melihat dia. Kami mendengar instruksi-nya. Kami mendengar arahannya. Kami tidak mendengar arahan yang lain. Kami tidak mau bercampur suara itu di dalam diri kami. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dia mendengar sudah suara dari sumber yang berbeda. Kalau suara yang kita dengar dari sumber yang berbeda, sudah lain pemahamannya, sudah lain pengertiannya. Sudah bercampur. Jadi suara siapa yang paling banyak kita dengar? Suara itulah yang paling banyak mempengaruhi hidup kita. Mengerti? Jadi kamu harus bisa memilah mana yang kau dengar, mana yang kau tidak perlu kau dengar. Jadi karena begitu responnya lah Adam dan Hawa mendengar suara dari ular itu, akhirnya mereka apa? Tidak menyukai suara Tuhan itu lagi. Coba kalau kau tidak menyukai suara Tuhan lagi, suara siapa yang kau sukai sekarang ini? Berarti ada yang kau sukai suara yang lain. Sehingga kalau ada sesuatu suara yang lain yang kau sukai, bicara pun dia 10 jam kau betah dengarnya. Sampai yang berbicara dengan kau sudah ngantuk, kau tidak ngantuk-ngantuk. Dia sudah ngantuk. Harusnya yang mendengar yang ngantuk. Sementara yang bicara sama kamu, sudah 10 jam dia sudah ngantuk, kau tidak ngantuk kenapa? Karena kau menyukai suaranya. Begitulah Adam dan Hawa sudah menyukai suara ular. Suara Tuhan sudah tidak sukainya lagi. Nah buktinya ketika Tuhan datang, Tuhan bersuara. Mereka bersembunyi. Sampai Tuhan berkecarian. Mana kau Adam? Biasanya sekali aku ngomong, salam suara kau 300 kali menyapatkan balasnya. Salam, 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 salam. Gembira. Sekarang kau di mana Adam? Suara yang kau dengar itu mempengaruhi jiwamu, rohmu. Mempengaruhi hidupmu. Jadi suara itu yang mendorong kamu. Jadi kalau suara itu sudah bercampur, pasti kau akan membuat perbandingan. Mana suara yang paling enak? Kalau suara ini benar, tapi keras sekali. Tapi di sini enak, lembut, mengenak. Ini aja yang enak-enak, ini aja. Yang gak menyinggung perasaan. Yang selalu membenarkan tindakan kita. Ini aja, ini aja, begitulah. Sehingga suara yang benar, kau tidak sukai jadinya. Ada suara yang keras itu yang menyelamatkan kamu. Yang memperbaiki kamu. Yang membuat kau menjadi benar. Coba, suara ular itu kan enak kan didengar. Kalau kau makan buah ini kau sama dengan Tuhan itu. Sehingga Adam, iya juga ya, kita sama dengan Tuhan itu ya, katanya. Padahal bodoh kali, udah dicetak dia sama sama Tuhan. Eh, mulai sekarang hati-hati kau dengan suara yang kau dengar. Tidak semua suara yang harus kau dengar. Cukup suara satu aja yang kau dengar. Amin. Dan suara itu harus ada di dalam dirimu, suara yang sama. Itu sebabnya kalau Tuhan datang kepada Adam dan Hawa, ketika Tuhan berbicara, dia menyambung suara yang ada di dalam diri Adam dan Hawa. Ketika suara itu kau dengar, suara itu tinggal di dalam dirimu. Nah, makanya Tuhan katakan, Adam, dimana kau? Dimana kau? Aku sembunyi, aku sembunyi, takut. Aku telanjang. Loh, selama ini kita tidak membahas seminat tentang ketelanjangan. Kenapa sekarang kau bicara ketelanjangan? Tuhan terus menangkap. Oh, ada. Yang lain kau dengar. Hah? Ada. Yang kau dengar yang lain. Inilah dia. Sudah bersam? Ya, suara yang lain. Itu rupanya jauh lebih kuat. Lebih banyak dia dengar. Coba, kalau kau mendengar firman Tuhan di gereja sekarang hanya 15 menit, cobalah. Itu hari Minggu 15 menit. Senin, Selasa, Rabu, Kami, Jumat 1. Di luar dia banyak kali yang didengarnya. Apa? Tenggelam suara yang 15 menit itu. Boroboro kalau betul tinggal. Enggak, gugur pula. Keluar dari depan, sudah gugur. Dindengarnya amin, tapi keluar dari gerbang, sudah gugur. Sehingga apa? Diisi dengan suara-suara yang lain. Inilah masuk dalam otak manusia itu. Inilah yang mengendalikan. Dibentuklah manusia itu serupa dengan dunia. Ada yang mengendalikan orang-orang heran. Gak apa ya kalian lama kali di gereja depan hari. Dari pagi-pagi sore. Gak bosan kalian dengar. Ah, itu dia. Karena bilang, suara itu kami sukai. Karena kami sukailah suara itu, maka kami kurang waktu kami lima hari. Di gereja kami lima hari semenit aja udah bosan. Itulah kalian. Eh. Halo. Betul tidak? Suara yang kau sukai pasti sering kau dengar. Saya mau tanya. Siapa di sini yang paling suka mendengar suara penyanyi? Penyanyi apa? Coba. Misalnya. Kamu suka penyanyi apa? Hah? Lagu apa kau sukai? Hah? Ada satu lagu yang saya suka. Saya suka dengar-dengar di mobil. Itu si Pak C. Daud ya. Saya dengar-dengar. Gak mungkin saya dengar lagu yang gak saya sukai. Suaranya. Biarpun suara orang itu bagus. Tapi belum itu suara itu menyenangkan linga saya. Enak dengar. Tapi saya dengar. Pasti. Kalau ada suatu penyanyi yang kau sukai suaranya. Itu tuh aja kau dengar. Tidak membosankan kan? Menyenangkan kan? Kita ikuti dan-dan-dan jadi lagunya. Begitu kan? Kalau kau menukai suara Tuhan. Suara itu yang kau bisa dengar. Karena suara itu membentuk jati diri manusia rohmu. Dan suara itu membawa masa depan. Kalau kamu tidak suka orang itu sampai 15 menit yang cukup mendengar firman Tuhan. Suara siapa yang disukai kawan ini? Satu keanehan. Kalau ada gereja hanya 15 menit dengar firman Tuhan. Jemaatnya udah cukup. Bagaimana dia menghadapi sesuatu di luar sana? Sementara di luar sana banyak suara yang didengar. Ya suara kuntilanak lah. Gonduru lah. Suara penipu lah. Suara macam-macam lah. Yang didengar. Bercampur. Sehingga suara Tuhan itu yang di dalam dirinya. Tidak ada apa-apa. Hilang. Sebabnya Daud itu selalu menyukai tempat Tuhan. Karena di tempat Tuhan lah dia mendapatkan suara itu. Jadi Adam sudah menyimpang dalam hawa. Karena mereka sudah menyukai suara ular itu. Mereka tidak menginginkan suara Tuhan itu lagi. Buktinya mereka sembunyi. Membahas tentang ketelanjangan. Tuhan bilang aku gak pernah berbicara ketelanjangan dengan emu. Kenapa sekarang kau berbicara ketelanjangan? Dari mana? Kau tahu. Dari mana suara siapa yang kau dengar? Ingat. Orang-orang yang sudah tidak menyukai suara Tuhan. Terus bisa kita lihat. Kelihatan apanya. Reaksinya. Kita itu dilatih. Supaya kita membiasakan diri mendengar satu suara. Oh. Di sana seminernya gak satu orang yang bicara. Rame. Ya pikirlah kau ke situ. Ada sepuluh. Bagaimana orang berbicara pembicaranya sepuluh? Itu bersampur. Pendeta ini session satu. Bicara ini. Ini. Sudah. Kacau. Error. Posleting semua otaknya semua. Karena suaranya gak ada yang sama. Jadi untuk melatih diri untuk mendengar satu suara itu penting. Penting. Kalau kau tidak mendisiplin diri umum dengan kuat. Kau tidak akan mendapatkan sesuatu yang berharga lah. Disiplin diri kau dengan kuat. Cukup mendengar satu. Jadi jangan bosan. Kalau udah bosan berarti ada tanda-tanda apa? Sesuatu yang gak beres. Dalam diri kita tuh. Iya kan? Sudah cukup. Berjalan dengan bapak sekian tahun. Sekarang cari bapak yang baru. Kalau dia punya bapak yang baru tanya mamanya. Mak kenapa kau selingkuh? Mak bilang. Kalau dia punya bapak yang baru berarti mamanya selingkuh. Betul gak? Kalau dia bisa ganti bapak tiga kali. Berarti mamanya bermain selingkuh nih. Karena mamanya kan gak bisa diganti kan? Kok ganti bapak? Iya berarti mamanya kau selingkuh ya. Bilang gitu. Kenapa selingkuh? Iya lah ganti bapak. Bapak yang dulu ditinggali. Jadi mamanya kawin lagi selingkuh. Keluarlah kau sekali lagi ya. Anak itu tidak dilahirkan berkali-kali. Ini udah kosleting. Jadi kalau dia punya bapak yang baru berarti mamanya selingkuh itu aja. Tanya dulu mamamu. Siapa dari selingkuh mamamu bilang gitu? Iya John ya. Iya kan? Kemana ada ganti mamak kan? Berarti mamaknya yang selingkuh. Ada bapak baru lagi. Oh dia dimasukkan ke perut mamamu lagi bilang. Dilahirkan lagi. Nanti bosan dengan bapak yang kedua, bapak ketiga. Selingkuh lagi, keluar lagi dia. Udah bapak ketiga. Mamaknya tetap itu juga. Nanti masuk lagi bapak yang keempat. Waduh ma. Kita sekali dilahirkan. Seterusnya kita menjalani. Mengerti? Enggak ada cerita ganti. Terus jalani. Enak gak enak jalan terus. Enak gak enak jalan terus. Suka gak suka jalan terus. Kenapa? Disitulah nanti di ujinya kesetiaan kita. Ketaatan kita. Mengerti? Enak gak enak jalan terus. Jalan terus. Ketika semua sudah teruji barulah. Tampillah mas murni itu. Baru kelihatan Kristus dalam diri kita. Barulah kita dipercayakan untuk apa? Mengambil alih. Take over. Ambil alih. Amin. Ini gak ada yang ganti Bapak ya? Hah? Satu ya? Satu Bapak. Kalau nanti ada ganti suruh bilang. Tanya nama mamamu. Siapa Bapakmu? Kok selingkuh? Bilang gitu aja. Jadi kalau dia ganti Bapak artinya. Dia dilahirkan kembali kan gitu. Mengerti gak bahasaku? Nanti jangan berpikir kan. Kadang-kadang aneh error juga ini. Kalau dia ganti Bapak berarti apa? Mamanya apa? Selingkuh. Masukkan lagi dia ke rahim kan gitu. Dikelahirkan lagi. 2 tahun. Ganti lagi Bapak baru. Masuk lagi ke kubruk mamamu kau. Supaya kau dikelahirkan. Selingkuh lagi. Itu lelaki. Orang bodoh masih banyak. Yang harus kita benahi. Bapak itu kok bisa diganti. Mama itu gak bisa diganti katanya kan gitu kan. Dia memahami secara natural. Karena dia masih di dalam natural. Kalau kita hidup dalam supernatural. Kita udah tau. Sekali kita hidup dilahirkan. Udah selesai. Berjalan terus. Coba kalau bisa ganti Bapak. Kata aneh. Ya aku terlahir jadi orang Batak. Kalau ditanya Tuhan. Kau mau lahir dari orang apa? Oh jangan orang Batak lah aku bilang. Pasti semua ingin apa? Dilahirkan dari Bapaknya seorang hebat. Ya gitu kan? Ya gak mungkin. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi si. Bisa jadi si apa juga? Si Jerry juga gak mau. Dilahirkan di kota Cane sana dia. Kocan. Pasti. Kalau diberi kesempatan. Aku mau dilahir di London. Dari keluarga Ratu Elizabeth. Pasti. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Kau harus dilahir di kota Cane. Tidak. Supaya kau bisa membawa. Bahasa Batak. Ya. Kalau itu udah orang tua kita. Eh jalan terus lah. Karena suatu saat banyak yang berubah dalam diri kita. Gak bisa. Dihapus. Marga si Jerry. Bisa dihapus marga kamu? Marga apa kau? Amat Tuhan gak bisa lah. Di apa? Dihapus marganya. Bisa kau ganti Bapakmu? Gak bisa diganti Bapaknya. Kalau diganti Bapaknya. Tanya dia mamamu. Mak selingkuhnya siapa, Mak? Gak bisa. Siapa di sini mau ganti Bapak? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Saya mau ganti Bapak. Hah? Ada. Terlalu jauh Bapak kita. Marilah kita yang cari yang dekat. Ada dekat di samping jelera rumahmu. Dan seharusnya ya di situ aja kau datang. Eh. Hubungan itu bukan bicara jarak. Kalau hubungan itu bicara jarak. Dikasih pun Bapakmu sebelah jendela rumahmu. Dasar kau bukan dianugerahkan. Lompat jendela juga kamu. Jadi hubungan itu bukan jarak. Di dalam roh itu tidak ada jarak dan waktu. Eh, halo. Coba bayangkanlah. Tiga hari-hari lamanya. Yusuf dan Mariyah berjalan kaki kemana? Ke Jerusalem. Itu jaraknya begitu jauh. Sekarang kan sudah enak ada transport. Ada pesawat. Ada mobil. Ada bus. Ada kapal laut. Kalau kau mau jalan santai, naik kapal laut. Naik kapal pisiar. Tapi jangan lupa kau turun di mana. Terlalu enak kau lupa. Lewat belawan itu jadinya. Balik lagi kau ke Bitung kau. Iya kan? Sampai ada bilang jauh kali katanya. Ih, ngerti gak ini? Itu sebabnya nanti dia gak diizinkan Tuhan ke surga. Karena jauh kali surga. Tuhan bilang, ngapain kau ke surga? Kau bilang jauh. Jadi masih bodoh. Masih apa pemahamannya? Hubungan Bapak dengan Atuh hubungan dalam roh. Roh itu kapan saja bisa mendatangi kita. Coba, apa yang dilihat Petrus dan Jakobus ketika dibawa di atas gunung? Dia melihat apa? Musa dengan Elia. Kenapa mereka bisa mengenal? Kenapa? Gak ada jarak. Karena kalau kita lihat, ya antara Musa dengan Petrus itu ada hampir 2.500 tahun. Tetapi mereka mengenal. Karena roh itu yang saling apa? Yang memberi konfirmasi. Yang memberi input. Sehingga mereka saling mengenal. Dan tidak ada jarak di antara roh itu. Amin. Jadi oke, fisik ini membuat kita jarak. Tapi roh itu tidak. Jadi kita bukan bergerak dengan fisik. Tapi kita bergerak dengan roh. Sehingga kita bisa mengenal antara satu sama lain. Amin. Jadi tidak ada kita tidak saling mengenal. Kita pasti mengenal. Sebenarnya kalau saya bisa mengenal saudara saya yang lain. Kita saya teguh dia bicara. Oh ini benar. Dari sumber yang sama kami. Gak ada. Ya memang ada juga. Saudara-saudara saya juga coba ganti Bapak. Ada ya. Karena kebodohannya. Nanti Bapak. Ini Bapak berapa? Bapak pertama. Bapak dua. Bapak ketiga. Bapak keempat. Bapak kelima. Buat juga mamak mengkoslingku ya. Begitu. Aneh kita jumpai. Dia bicara yang natural kan? Bicara yang supernatural. Jadi kita harus pastikan. Bahwa sudah kita ada di bawah. Sumber kepemimpinan. Sumber kita. Ngerti? Yang pertama tadi apa? Kita harus pastikan bahwa hidup kita sudah di bawah kepemimpinan sumber anugerah kita. Agar Tuhan mudah mengakses hidup kita. Ngerti? Bagaimana kita bisa diakses kalau kita tidak memberikan diri kita di bawah kepemimpinan. Jadi Tuhan memberi kita asus supaya hidup kita bisa ditingkatkan secara global. Jadi kita mau Tuhan buat berskala global. Bukan biasa-biasa. Berskala global dia itu mau buat. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam waktu definisi ulang. Semua hal dalam hidup kita harus di upgrade ulang. Standar hidup kita harus sama dengan kepemimpin kita. Sebab dunia mencari apa? Standar. Dunia itu mencari standar loh. Di gereja sukar ditemukan lagi ada standarnya. Harusnya gereja harus punya standar. Menaikan standar-standar orang di dalam gereja. Supaya dia bisa apa? Bisa menandingi orang di luar sana. Atau bisa menaklukkan sesuatu di luar sana. Dia orang-orang yang punya standar yang Tuhan cari sekarang. Betul? Coba kita lihat Daniel 1 yuk. Inilah standar yang diinginkan dia. Ayat satunya. Daniel 1 ayat satunya. Pada tahun yang ketiga. Pemerintahan Yoyakim. Raja Yehuda datanglah di Nebuchadnezzar. Raja Babel ke Jerusalem. Lalu menggubung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim. Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkasa rumah Allah dalam tangannya. Semua itu dibawa ke Tanah Siniel. Ke dalam rumah dewanya. Perkak-perkasa itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu Raja bertindak kepada Asperas. Kepada Kepala Istana untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari Kuturun Raja. Dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Yang berawakan baik. Yang memahami berbagai-bagai himat. Berpengalaman banyak. Dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam Istana Raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan Raja. Dan dari anggur dan bisa diminum. Mereka harus dididik selama tiga tahun. Dan sudah mereka harus bekerja pada Raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hanaya, Michelle, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel namanya Bel-Zazar. Hanaya dinamai Sadra, Michelle, dinamainya Mesak. Dan Azaria dinamainya apa? Kamu bisa melihat. Bahwa ke tempat orang ini ternyata mereka apalah? Keturun dari orang Yehuda. Nah, Yehuda lah yang bisa membawa kerajaan itu. Mengerti? Yehuda. Jadi Yesus dibangun dengan pola rumah. Rumah Daud. Daud itu datang dari Jehuda. Kamu bisa perhatikan. Orang-orang dari suku Jehuda adalah orang-orang yang punya standar yang tinggi. Eh, come on. Orang-orang yang datang dari rumah Daud itu punya standar yang tinggi. Standar itu yang harus kita perlihatkan kepada dunia. Sebab dunia mencari standar. Itu sebabnya hidup kita harus mudah diakses. Supaya standar hidup kita mudah dinaikkan lebih tinggi dari orang-orang dunia. Apa yang dicari orang-orang dunia? Standar. Dia mencari apa di sini? Keturunan raja. Keturunan bangsawan. Orang-orang muda. Kenapa dicari orang muda? Yang tua ini sudah gak bisa lagi dipakai. Rasanya sudah capek. Sudah espayet. Tua orang calem apa nih? Dalam hal apa? Kamu harus bisa bedakan. Mengerti? Perawakan gereja, kalau dalam roh, dia makin tua, makin luar biasa. Mengerti? Paham kamu? Kalau untuk melihat perawakan gereja, tulis aja di masa 1992. Masa tuanya tetap dia berbuah. Segar. Gemuk. Atau gemuk itu bukan tubuhnya yang gemuk. Spiritnya yang gemuk. Mengerti? Paham gak mulia? Jadi di sini dibutuhkan orang-orang muda yang tidak ada celah. Tidak bercelah. Berperawakan baik. Memahami berbagai hikmat. Pengetahuan. Perhatikan di sini. Ini standar. Hikmat. Pengetahuan. Banyak yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Inilah orang-orang yang harus ditempatkan di mana? Di istana. Gak ada yang bekerja di istana itu orang bodoh. Jadi gereja harus mempercayai standar yang dicari orang dunia. Supaya apa? Supaya gereja bisa masuk ke dalam istana. Gereja masuk ke tempat-tempat strategi. Kalau kau orang khusus Tuhan, kau pasti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang khusus dari Tuhan. Amin? Ini standar. Standar ini yang harus kita naikkan dalam diri anak-anak kita. Supaya mereka terlatih. Kita harus bangun hidup mereka supaya tidak bercelah. Supaya musuh tidak bisa menyerang mereka. Musuh kan kalau menyerang yang dicari celahnya. Kalau musuh tidak menemukan celah dalam diri orang-orang Sion, maka dia tidak bisa menyerang orang-orang Sion. Jadi kita harus tutup semua celah-celah itu. Sebab kita sedang dipersiapkan untuk masuk ke dalam istana. Kok pada diam kau? Kau sedang diarahkan masuk ke dalam istana. Kau diberikan Tuhan teritorial. Teritorial itu bicara kekuasaan. Kau diberi kekuasaan yang luas. Wilayahmu, dominmu akan diperluas Tuhan. Tetapi sebelum kau ditempatkan di tempat itu, kau ada diperlengkapkan dulu. Supaya kau punya standar yang dicari orang dunia. Di situ dikatakan tidak bercelah. Hidupmu tidak boleh bercelah mulai sekarang. Amin. Jangan ada bercelah lagi hidupmu. Amin. Dan kedua, kau keturunan raja dan kau bahasa, bangsa. Kenapa kau dikatakan keturunan raja? Karena kau dilahirkan dari benih Jehuda. Yang bisa membawa yang di dalam diri Abraham siapa? Isak. Yang bisa membawa yang dibawa Isak siapa? Yaakub. Esau tidak bisa membawa yang dibawa oleh Isak. Karena Esau hanya memintingkan dirinya sendiri. Ya. Dia jual kesulungannya. Demi perutnya. Hubur sana sangkir gitu. Dia sibuk asik. Di luar mengembara buruannya. Tapi Yaakub asik di dalam rumah untuk melayani bapaknya. Itu perbedaannya. Yaakub tidak memburu. Tapi dia mendapatkan masa depan itu dalam rumah. Esau yang memburu keluar. Sibuk dia memburu buruannya. Tapi dia tidak punya masa depan. Sehingga dia berteriak kepada Isak. Bapak tidak ada lagi masa depan yang kau wariskan sama aku. Tidak ada. Kau akan menjadi hamba bagi adekmu. Karena kau terlalu sibuk kau sama sana memburu-buruan kau. Itu soalnya. Tidak dilarang kau bekerja. Kau harus bekerja di luar. Tapi harus kau tahu tanggung jawab kau dalam rumah. Jangan kau mahlu menghambakan dirimu. Bagi sumber anugerahmu. Dengan cara itulah kamu akan mendapatkan masa depan itu. Masa depan itu bukan di luar. Di dalam rumah. Lihat anak Bung Syu tuh. Ketika dia berakhir hidup di kandang bayi. Semua ini tangannya habis. Baru dia sadar. Ternyata masa depanku ada dalam rumah. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia berjumpa dengan bapaknya. Dia minta supaya bapaknya menjadikan dia jadi seorang hamba. Artinya dia memiliki hati seorang hamba. Menghambakan diri gak perlu kita malu. Itu tandanya kita sedang merendahkan diri kita. Kita gak bisa naik ke atas kalau kita turun ke bawah. Air itu turun ke bawah. Air itu menetes dari bawah ke atas. Tapi air itu menetes dari atas ke bawah. Mengerti? Tuhan memberikan orang-orang hal-hal yang spesial kepada orang yang rendah hati. Jadi Jakob mendapatkan masa depannya dalam rumah. Padahal kalau kita pikir-pikir sebenarnya Jakob jauh lebih jahat. Tapi dia tahu, dia peranannya. Dia di rumah. Dia diajari oleh ibunya. Bagaimana untuk mendapatkan masa depannya itu? Dia diajari ibunya. Pikir kau, layani bapakmu. Pakai baju ini, pakai ini. Nanti mak gak bohong. Udah aku yang nanggung. Siapa yang ngajari dia? Melayani bapaknya? Ibunya. Dia pakai jubah yang ada bulu-bulu yang seperti Esau. Tapi dia sudah melayani bapaknya dengan makan. Apakah Isaac tahu bahwa itu Jakob? Tahu. Bagaimana Isaac mau ditipu? Roh Tuhan ada pada dia. Kan di pancingnya. Betul. Bawanya bawa Jakob. Badan-badan Esau. Eh, sudahlah. Karena ada yang ngajari kau. Gak apa-apalah. Siapa bisa membohongi Tuhan? Tuhan itu ada dalam diri siapa? Isaac. Betul? Tapi sudahlah. Karena kau yang melayani aku nak. Tapi Esau sibuk memburu saja. Dia tidak peduli dengan rumah. Yang membuat kecewa bapaknya. Dia mengawin perempuan hak apa? Hak. Dia kahwin dengan perempuan yang tidak disukai orang tuanya. Bapaknya. Hari ini rumah itu kacau. Kuala itu jadi rusak. Perempuan hak itu. Hari ini kerjanya apa? Lagu dangdu terus juga. Sampai Isat sama apa? Matilah kami. Gara-gara istri kau yang kau bawa itu di dalam. Bayangkan. Itu artinya dia tidak peduli dengan rumah. Kuala rumah tidak dijaganya. Udah dilarang jangkau dengan perempuan hat. Pikir kau bawa masuk. Akhirnya apa? Rumah ini penuh dengan dangdut. Hei halo. Kalau kita memasuki sesuatu yang berbeda. Kan dia membuat sesuatu yang buruk ke dalam. Kalau orang itu membuat sesuatu yang buruk ke dalam rumah itu jadi kacau. Ribut. Cinggah akhirnya apa? Ripka minta mati. Bunuh diri. Mati aja aku. Mati aja aku. Lihat perempuan nih. Itu bertanda esok apa? Tidak peduli tentang rumah. Tidak peduli tentang apa? Masa depan. Tidak peduli tentang apa? Kuala. Tapi Yaakob meskipun dia seorang pembong. Dia peduli dengan pola. Dia terus berada di rumah. Itu artinya dia peduli dengan pola. Dia mengerti tentang rumah. Ada ibunya mengajari dia. Eh saw itu merusak. Ya si pun ngurusin buruannya di luar sana. Tapi Yaakob diajar ibunya. Tidak apa-apa. Bigi kamu. Nanti kalau ketahuan mak. Tidak apa-apa. Mama yang tanggung itu semua. Aku yang nanggung itu semua. Bigi kau. Lakukan. Yaakob masuk ke kamar. Tercium lah. Esok Isa tahu. Ini Yaakob ini. Baunya dia tahu. Setan harus mengenal baukmu. Setan harus bisa. Oh ini keturunan Abraham. Tidak jadi. Singa yang di lubang itu gak berani makan Daniel. Kenapa? Karena Daniel juga singa. Singa itu makan. Eh jangan. Ini singa Jehuda. Opung kita. Kita ada karena dia ini. Jadi mana mungkin singa itu memakan singa Jehuda. Itu nenek moyangnya. Ada singa di situ melindungi apa? Singa Jehuda itu. Dia gak mungkin. Jadi Yaakob itu. Betar-betar. Esok tahu itu adalah Yaakob. Maka dilepaskanlah apa? Masa depan itu kepada dia. Diberikanlah kepada dia. Jadi masa depan anak itu dimana? Di rumah. Kamu harus tahu. Kalau kau ada di Sion. Berarti masa depanmu ada di sini. Masa depan itu ketika apa? Sang anugerahmu itu melepaskan apa? Perkatan Tuhan itu kepada kamu. Itulah masa depanmu. Dan baru nanti terbuka di luar di sana. Jadi Yaakob itu selalu taat dengan perkataan Bapaknya. Jangan kau kawin perempuan. Pergi kau ke Haran. Cari wanita di sana saudara-saudara ibu. Dia pergi. Dia mencari. Dia taati semua perintah Bapaknya. Sehingga ketika dia mentaati perintah Bapaknya. Disitulah apa? Tuhan menampakkan diri kepada dia. Ketika anak mentaati perintah Bapaknya. Disitulah penyertaan Tuhan dengan dia. Kau mau disertai gak? Barulah Tuhan menyertai Yaakob. Kemana ini anak pergi. Ketika dia udah mentaati. Perintah Isak. Perintah Isak. Bapaknya ditahatinya. Jangan kau kawini. Iya. Gak aku kawini. Pergi kau. Perangkat dia. Ketika dia pergi ke Haran. Dia berjalan. Disitulah penyertaan Tuhan. Ketika kau taat. Satu langkah kau. Sudah disertai terus. Keluar kau dari rumah. Langsung disertai. Kenapa kau disertai? Karena ketaatanmu. Karena orang taat tuh disertai oleh Tuhan. Maka apa? Maka ketika penyertaan Tuhan ada padamu. Seluruh pekerjaanmu. Usahamu. Bisnismu. Semua dibuat Tuhan apa? Berhasil. Amin. Berhasil. Itu penyertaan. Jadi Tuhan menyertai Yaakob itu. Dituntun. Itu Tuhan lah. Yaakob itu singgah sampai ke Betel. Dia tidak tahu itu Betel. Dia katakan Kota Lus. Sampai di Betel. Dia baru Tuhan menampakkan dirinya. Dan Tuhan mengatakan kepada Yaakob. Akulah Tuhan ayahmu. Abraham dan Tuhan Isaac. Sehingga Yaakob mengenal siapa? Tuhan Bapaknya. Hei. Dia kenal Tuhan Bapaknya. Jadi anak itu harus mengenal Tuhan Bapaknya. Karena Tuhan Bapaknya menjadi Tuhannya. Amin. Menjadi Tuhannya. Jadi Esau tidak bisa melanjutkan apa yang dibawa Isaac. Yang dibawa Isaac. Yang bisa membawanya siapa? Yaakob. Apa yang dibawa Yaakob? Yang bisa membawa apa? Bukan Yusuf. Tapi Jehuda. Apa yang dibawa oleh Jehuda? Siapa yang bisa membawanya? Daun. Apa yang dibawa Daun? Siapa yang bisa membawanya? Yesus. Makanya dikatakan apa? Yusuf itu dengan Maria datang dari apa? Dari Jehuda. Amin. Jadi apa yang dibawa Bapakmu? Kau harus bisa membawanya. Kan tidak ada yang namanya Tuhannya Esau. Yang ada Tuhan siapa? Tuhan Yagum. Kapan anak itu punya Tuhan? Ketika dia punya Bapak. Barulah nanti Tuhan Bapaknya menjadi Tuhan. Jadi Esau itu sama sekali tidak mengenal Tuhan Bapaknya. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menampakkan diri kepada siapa? Kepada Esau. Tuhan yang menampakkan diri kepada apa? Yaakob. Di Betel. Kau bisa melihat di sini. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yaakob. Memperkenalkan akulah Tuhan Abraham dan Tuhan Ayamu Ishak. Di situ terjadi apa? Satu perubahan dalam diri Yaakob. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan itu. Pasti hidupnya tidak sama lagi. Pasti berubah. Kenapa hidup orang itu tidak berubah-ubah? Padahal sudah aktif dia. Si minggu tempat kali ke gereja. Ikut kom ibu, kom bapak pun ikut dia. Komenak muda pun ikut dia. Ibadah. Tapi tidak berubah-ubah. Kenapa? Tidak pernah berjumpa. Jadi ketika Yaakob tahu Tuhan Bapaknya. Oh ini Tuhan Bapakku. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Tinggal selanjutnya. Maukah aku jadi Tuhan? Kan itu. Karena berhenti sampai Ishak. Tuhan Abraham. Tuhan Ishak. Selanjutnya. Aku harus jadi Tuhanmu. Amin. Baru penyertaan-penyertai dia. Terus disertai perjalanan Yaakob itu. Artinya Yaakob itu terus diawasi Tuhan. Terus diawasi. Kenapa? Tuhan tidak lagi melihat Eshola ke. Ini. Jadi Tuhan Bapaknya terus mengawasinya. Pegi dia ke Haran. Tinggal dia di rumah Silaban. Nikah dia disitu. Ada saatnya kau bawa pulang kembali ke Betel. Maka Tuhan menampakkan diri. Yaakob bilang. Ini tempatnya Tuhan. Pintu gerbangnya. Jadi kau harus bisa menjadi apa? Pintu gerbangnya Tuhan. Betel. Rumahnya Tuhan. Nah makanya Yaakob mengubah tempat itu. Nama itu jelus jadi Betel. Pas yang dikatakan Al-Abraham. Itu yang dikatakan oleh Yaakob. Tidak boleh beda. Kalau Yaakob mengatakan tempat itu berbeda dengan apa yang dibuat Abraham. Itu sudah satu. Mana yang benar ini? Mana yang benar ini? Sebuahnya semua nubuatan itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Kenapa? Kalau sudah berbeda kita lihat mana yang benar ini? Mana yang dibuat-buat ini? Merti? Jadi harus tahu. Jadi itu ada pada siapa? Ada pada Yaakob. Jadi yang dibawa Bapak itu bukan mudah kita untuk mendapatkan itu. Selama 14 tahun Elisa mengikuti Elia. Mengikuti dengan taat. Ikut dengan taat. Tapi dia mendapatkan semuanya. Dia mendapatkan seluruhnya yang ada dalam diri Elia. Transfer itu terjadi ketika ketatan itu kita jalankan. Jalan ke sana. Saya juga kadang-kadang aku tanyanya saudara saya. Yang jauh-jauh dia. Oh dari mana? Kadang-kadang. Ada yang paling jauh saudara saya. Jauh di Cook Island sana dia. Udah dekat Hawaii sana. Kalau naik penerbangan dia. Dia naik penerbangan sampai tiga kali loh. Benar loh. Tiga kali transit. Dihitung-hitung-hitung. Perjalanannya hampir dua hari. Saya berpikir. Ketika saya tanya seperti itu. Ada alasanku. Gak datang aku. Setiap pertemuan. Terbang aku hanya satu jam ya. Medan Kuala Lumpur. Cukup. Kamu berapa? Dia bilang. Kalau perhitungan pastor kami bisa 28 jam loh. Tiga kali loh. Tidak ada alasan. Kamu berapa lama kau? Baik pesawat. Saya bilang langsung. 45 menit. 45 menit loh. Tidak ada alasan. What? Beras? Oh. Iya. Kalau aku seperti kau. Aku datang tiap minggu kemarin. Malu aku bikin. Benar loh. Kalau aku dekat dengan kau. Tidak apa-apa. Aku datang tiap minggu loh katanya. Terpukul juga nih kau. Saya. Benar juga. Kenapa? Saya suka tanya. Berapa jauh kau perjalanan ini? Ada yang dari Hawaii. Jalannya mampun. Dia untuk ke airport aja ke Hawaii. Dia harus berjalan naik mobil hampir satu hari. Ketik kan mobilnya. Tempat saudaranya keluarganya. Baru dia naik pesawat. Dari Hawaii langsung kemana? Enggak. Enggak langsung ke. Tapi terbang terus kemana? Ke Tokyo dulu. Ke Jepang dulu. Perjalan berapa ke Jepang? Dari sana. Saya tanya-tanya loh. Dia jelaskan. Kami terbang itu 12 jam. Udah kayak buruk kalian ini. Dari sana Tokyo kemana? Langsung ke Walumpur. Enggak. Kami ke Taiwan lagi. Perjalan 6 jam lagi. Dari tahun baru. Oh. Walumpur. Jadi saya tanya-tanya. Saya ingin tahu. Jadi saya bandingkan. Enggak ada alasan. Ini namanya manusia. Manusia harus punya kesadaran. Hanya binatang enggak punya kesadaran. Karena saya. Saya kami. Dia datang ke situ. Ngemang. Dia enggak pernah absen. Berapa longkosmu? 60 juta. Belum pergi. Berapa orang melihat? Udah bisa beli rumah RS. Sekali berterbang gini. Tapi bukan itu. Yang dipikir. Yang penting dia terus mengejar. Ada lagi teman saudara saya dari Gunung Tibet sana. Bayangkan. Jalan kaki dia 3 hari dulu. Dari sana. Dari sebelum sana. Baru sampai dapat kota. Jadi ingin ingat di mana? Di rumah-rumah kumpuk. Perkampungan itulah kami. Itu juga enggak pernah absen. Karena hatinya ada di Sion. Kalau memang hatinya enggak ada. Dibuat pun seminar sebelah jendela rumahnya. Enggak datang itu. Kenapa saya bertanya itu kepada saudara saya? Supaya saya ambil perbandingan. Satu jam. Di pastor kamu paling enak lah. Jenduru kami lihat kau. Dia bilang dia cipur rumah saya. Kenapa kau bisa datang tiap minggu? Kami rindu mau datang tiap minggu. Tapi kena perjualanan. Tapi enggak apa-apa lah. Setahun dua kali kami jangan datang. Eh, kau enggak sampai seperti itu kita? Kadang-kadang saya maaf ya. Bukan saya cengeng. Kadang-kadang saya mau nangis. Saya bilang, Tuhan enggak punya alasanku. Berhenti tengah jalan ini ku bikin. Kenapa? Kadang-kadang alasanku. Dia enggak habiskan uang 100 juta kemari pulang pergi. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang bernilai. Surah-surah saya jauh-jauh loh. Empatnya. Coba. Dia punya alasan. Pak, bisa enggak kami datang lima tahun sekali. Karena di Tibet, di gunung-gunung sana, Pak. Jalan aja tiga hari kami. Tapi dia tidak lakukan. Setelah terlalu ada sumbur. Itu ada itu. Empat orang itu dari. Empat orang itu mereka. Ada abang beradik itu. Lalu karena saya kata. Karena dia tempatnya di balkon. Dia duduk. Saya kulihat. Oh, dia datang. Kadang-kadang. Halo. Hai. Saya suka. Yang jauh-jauhnya aku tanya-tanyai. Enggak pernah absen. Jadi ketika saya bilang. Wah, malu aku kalau absen sekali aja kemari-mari. Jauh-jauhnya. Eh, kau harus tahu. Yang dipertaruhkan nyawa. Di udara itu loh. Dia harus menghadapi cuaca buruk lah. Kalau penerbang itu kita menyeberangkan satu negara-negara lain itu ada cuaca buruk di situ. Kadang-kadang itu turbulensi. Amin. Jadi, kenapa saya katakan ini? Karena mereka mengejar sesuatu. Mereka tahu apa yang mereka dapatkan. Kalau kau tahu apa yang kau dapatkan, kejar. Kejar terus. Karena ada yang kau dapatkan di situ nanti. Amin. Amin. Oke. Kira-kira 15 menit ya. Supaya kau bisa gerakkan badanmu. Karena ada sinyal tadi. 15 menit. Saya tunggu kamu di sini. Oke. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Yesus. Terima kasih. 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 Terima kasih.